Halo semuanya, ketemu lagi sama aku Ita Valentina, de guruku gamer Belajar nga game, belajar Hari ini kita akan melanjutkan episode detektif-detektifin kita Di Ghost Case by Darkdome Dan kami ucapkan terima kasih yang paling banyak atas Darkdome Yang kemarin sempat DM-DM-an Dan bilang kalau mereka bakal semangat untuk bikin game-game yang puzzle-nya seperti ini Dan semakin menarik di setiap episode-nya Eh, di setiap series-nya Kalian mau lihat episode kan, kayak gini-gini namanya episode Tapi series itu kayak satu game point itu namanya series Dan tanpa berlama-lama lagi, kalau kalian baru datang langsung aja subscribe Dan like, dan tonton video-video kita yang lama Siapa tau kalian bisa nemu game yang klik sama kejati diri kalian Oke, let's begin Darkdome Darkdome I love you much Saya yuk tak pake headphone Ketika audio ini nyalai, aku langsung Ya, aku ingin segera memainkan ini kawan Oke, kita langsung continue aja Press circle to start Apakah hari ini kita bisa menemukan pelaku dari Apa yuk Setidaknya yang menyebabkan kematian mbak ini Soalnya Kemarin pas besti-besti ini ditanyai Semuanya dekat Dan secara emosional itu punya Apa yuk Gelang atau kalung Yang match Jadi Jadi Masuk si seorang besti ku Tega kayak gini Ke besti nek Kamu ya Yang Apa kalian-kalian memiliki besti Rawatlah besti kalian sebaik mungkin Oke sih ya Oke, lanjut Nah, iyo Eh, eh Ape Ape Kaget saya pak Bentar Kita itu kemarin Penyelidikan di Mana yuk Di lokasi kejadian Terus kita nemukan barang bukti Yang mengarah ke Annes House Sama ke Lian House Cuman Yang mengarahkan kita ke tempat baru Itu Habisnya dari Lian House Kita itu dikasih petunjuk Untuk menuju ke kuburan Dimana Mungkin TKP sesungguhnya Terjadi Sebelum insiden yang dimorder Aku terlalu banyak cincang Sama sungai Di graveyard Oke Kita lagi di graveyard Dan mencari bukti Yang mungkin masih Bisa untuk Membuat kita tahu ya Nah Bangunan ini Kemarin itu sempat Di dairi Atau kertasnya Mas Liam lah Yang membawa kita kesini Makan nih Wow Itu Mausoleum Itu kayak obol Dengaran iyo Bangunan Di tengah-tengah kuburan Ya Allah Apaan itu Putih amat muka Kemuka Ape donat yang Gopean Seperti Mirip sekali Kayak yang digambar Dan Sepertinya Kita punya Sebuah nama Yaitu Frederick Nelson Yang entah Itu siapa Tentunya Saya masih Belum tahu Oke Kita lihat Apa yang bisa Kita temukan Disini Teka-teki Baru Tentunya Oke Gak apa-apa Kita sisir-sisir dulu Kita asah Kemampuan Kognitif kita Di tempat ini Oke Tempat lampunya Bisa Dipakai Nanti Barangkali gelap ya Oke Ada kore Logis dong Nyala dong Ha Empty Empty Hmm Wadih Wadih kecam Sekarang aku Regis Oh Oke Pattern ya Aku masih Belum tahu Untuk Apa Ini semuanya Oke Ini udah Gak bisa dibuka Berarti Kita harus mencari Kombinasinya Saudara Yang manakah Kombinasi itu Waduh Aku tidak tahu Ini Lid Oh Lid a lantern Jadi lanternnya itu Untuk Efek bayangan Yang menyerupai Gambar belakangnya Oke I got it I got it Ntar Ini Bener Kayak Terus Terus Iyo Terus Terus Iyo Bener Oh Kita menemukan Dua yang langsung Cocok Rasi bintang Sama Mas Yang lagi Noting Berarti Ini Enggak Mantul Cincin 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 I'm single lady I'm single lady Ring Dengan Sebuah cincin Dengan Simbol yang aneh Aku tidak pernah Melihatnya Sebelumnya Apalagi saya Bapak Kita harus Menyelidiki Lebih lanjut Oke Muncul Tekat lagi Baru ya Apalah ini Hah Apa ini Tuhan Eh Tiba-tiba Saving Kaget Waduh Cari tahu Dari mana Eh Look Aduh Apa alah Ini I have no clue Jesus Kayaknya Tidak akan semudah Itu Bu Ita Game ini Tidak akan Pernah memberimu Ampun Apa ya Kayaknya Masih berhubungan Sama gambar Yang kita lihat Sekarang ini Dede Tapi apa Aku tidak Mengerti Kita coba 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 aja Karena yang pertama Itu Mas ini Aku lihat Ada segitiga Di matanya Jadi mungkin Mata Ini Aku tidak tahu Terus Tapi ini Objeknya Empat Terek Mama Help me Please Biarkan aku Berpikir Sebentar Ya Aku Aku sempat Mikir Kalau Simbol-simbol Yang kita temukan Di sini Itu Elemen Alam Yang tidak berhubungan Itu cuma Hati Sama mata Tapi aku tidak tahu Apakah itu Akan Ngefek Atau tidak Itu saya Asumsi Aku saja Cuma Pengen Pengen Tak Coba Pengen Tak Coba Dengan Simbol Alam Tapi Kombinasinya Tadi Tak Acak Tak Urutin Kemungkinan Satu Kemungkinan Dua Kemungkinan Tiga Oke Is that Work Ini kemungkinan Keempat Yang tak Coba Anything Ah It doesn't Work Dari Mana Ya Isung Guenta Kita Keluar Dari Ini Insignia Ayolah Anything Nah Dardom Selalu Tidak Tidak Pernah Mengecewakan Ya Kalau Soal Puzzle Mereka Pasti Hot Hot Petir Ini api Nggak Terus Terus Tanah Udara Zaman Dulu Kemudian Aseh Dilo Ah Berpikir Lagi Dan Asumsiku Tidak Jadi Ternyata Menarik Menarik aku akan menyimpan informasi ini di komputerku tentang cincinnya semoga aku tahu dimana bisa menemukan informasi yang lebih dalam untuk cincin ini dimana ya kita sudah mulai ura-ura lagi siap nonton iklan dulu ya tegangnya berkurang iya oke deh maklum rek gamenya gratis halo oke oke pak oke eh kok orang-orang bling-bling nol frederick nolsen lahir 13 april 1859 hidup sampai tanggal 22 november 1904 penyebab kematian adalah electric chair yang mana pidana ya didakwah sebagai pelaku dari tiga pembunuhan yang mengorbankan korbannya mengorbankan korbannya untuk acara ritual sihir hitam yang bernama shamalu dia dihukum mati dan dieksekusi di atas kursi listrik ya dan sebelum dia meninggal karena proses eksekusi itu dia berkata bahwa aku akan kembali bangkit dari kuburku oke template penyihir ya kata-kata template dari penyihir yang meninggal oke kita dapat lokasi baru store toko ya apakah benar frederick itu memang kembali hidup dan membunuh dan dan mia aku harus tahu lebih tentang ini waduh toko barang-barang vudu siap 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 gak siap tapi harus siap mbak laya kayak pernah lihat tapi dimana ya how i can help you ada yang bisa saya banting bapak hari ini iya tell me about the ring ini cincin yang sangat tua dan ini adalah simbol dari samalu sekte sekte samalu ya itu artinya hidup di atas kematian simbol simbol ini ditulis di tanah ketika mereka melaksanakan ritual dan ini bukan barang yang akan mereka tinggalkan untuk ritual enggak pasti akan selalu dibawa benda ini untuk pelaksanaan ritual itu kata mbak laya mbak laya oke kamu tahu enggak kasus samalu ini yang lain tapi loh pak ini tuh famous loh di kota ini frederick nolson dia udah meninggal beberapa tahun lalu dan dia masih mempraktekkan samalu sampai dia ditangkap dan banyak kasus serupa yang terjadi ketika seseorang menjaga makam dan membuat semua orang panik mereka enggak tahu hubungan dari frederick nolson dengan syamalu tapi syamalu tapi frederick selalu menggambar simbol tersebut di atas sebuah cincin dan kayaknya he still lock up in the madhouse today lah berarti dan ambik mia berpotensi bersama mas frederick nolson dong kayak the arwahnya kan aku bingung re tuh kan bener nih poci ini pocong banci ah saya keringkingan oke kita lanjutkan kemarin pagi Lenny auris dinyatakan dimasukkan ke asilum atau rumah sakit jiwa dia bekerja sebagai penjaga makam ketika malam dan dia itu kaget kalau dia itu bisa jadi seorang saksi yang mengalami traumatic event ketika dia bertugas dan kejadiannya mia atau den itu terjadi 5 tahun setelah ditemukan Lenny auris oh gak re sorry tidak nyambung sama mia dan den belum ini kayak kejadian lampau lah Lenny auris memperlihatkan sebuah simbol untuk berkomunikasi kayak Lenny auris bener-bener gak bisa ngomong sudah tidak tidak bisa berbicara dengan baik karena kondisi kejiwaannya terus dia gambar ini simbol ini dan Lenny auris mengucapkan simbol siamalu siamalu kayak mungkin kayak gitu yang gak jelas kayak gitu berulang kali kepada petugas rumah sakichiwa oke so komited itu apa ya komited to the madhouse it will be good to see him kayaknya kita harus ketemu Lenny auris oke kita ke mental hospital ya habis ini ritualnya itu sejari botopus mbak laya ritualnya itu terdiri dari pengorbanan tujuh jiwa manusia yang akan di abaker di apika abadian pertama kita harus ambil tiga orang dulu kemudian pemimpin upacara pemimpin upacara siap krek harus mengorbankan dirinya and make sure someone open his grave dan para pengikutnya nanti bisa buka makam lah apain ya mending hidup aja gak usah prosesi buka makam dan remaining empat pengorbanan yang lainnya ikulah mengerikannya dunia sekte sejenis pengabdi setan menurut paling ya oke bisakah Syamalu dibatalin di tengah-tengah perjalanan sebenarnya bisa ada alat namanya Syamalu boneka jika pemimpin ritual ingin untuk tidak jadi ngapain dia tidak jadi iya kan kayak gimana gitu pemimpin upacara pemimpin ritual diba-diba saudara-saudara yang sudah berkumpul disini satu RT satu RW kita tidak jadi ritual ya iya ya barengkali ada orang lain yang mungkin ragu dengan ritual ini ingin membatalkan positif tingging tapi bonekanya itu harus menjadi kepemilikan seseorang yang melakukan ritual itu saya tidak paham Mbak Layla dan saya tidak ingin paham Syamalu ya cukup disini saja saya sudah merinding wujud bonekanya begini bisa kalian lihat saya punya satu nih pak kalau pen pingin jadi souvenir ya yaudah deh kita ke mental hospital untuk cari Levi Awnir siapa itu namanya Lenny Auvir Levi Awnir Awn there have only been two martyrs in this town iya setelah jangka waktu 20 tahun korbannya dua Mia dan Den ini serem sih jadi itu balitang itu serem Frederick came back iya dia pasti cari dua korban terakhir untuk complete the all ritual aku harus menghentikannya iya pak harus pak perasaan saya buruk soalnya alejandra oke selamat pagi pak ada yang bisa saya bantu nama saya Ren Larsen saya detektif swasta saya cari informasi tentang Pak Lenny Auris kayaknya dia dirawat disini ya mbak iya pak anda butuh apa kayaknya kalau di kehidupan nyata itu kagak ada yang petugas ramah ini maaf saya tidak bisa membuka klien saya kepada siapapun yang mungkin bukan keluarganya kalau dinyata begitu yaudah namanya game ya game ya oke iya bapak anda butuh apa butuh apa ya kita ya udah berapa lama pak Lenny itu ada di sini ada di sini kayaknya udah 20 tahun wah sehat wak lafiyat berarti sama ya sama hari si cowok si cowok si cowok si cowok si cowok went to the cemetery pak Lenny itu kenapa mbak dia itu kayak jadi saksi untuk sesuatu hal yang sangat mengerikan pak sampai bikin shock terus dia itu mencoba untuk berbicara tetap dengan menggambar tapi kami itu gak tahu maksud simbol yang dia gambar-gambarin terus setiap hari itu maksudnya apa apakah dia coba untuk ngomong hal lain ke kalian selain simbol tersebut iya sebenarnya tapi kita gak ngerti tentang kata-kata lain yang dia gambar kita gak ngerti atau kita pun udah nyari sesuatu yang berhubungan sama simbol-simbol itu tapi gak nemuin info pak kita kurang bank data oke boleh saya bertemu dan ngobrol mungkin sama dia pak dia tuh gak ngomong lho pak dan dia mengatakan satu hal yang sama tapi kalau kamu kalau anda tetap ingin ketemu sama pak leni yaudah hayo i'm not sure let's go ini pak kamarnya pak leni speedy pak leni apa ini tuh pak leni ya rambutnya sudah memuti kawan pada akhirnya akan ada api tapi pertama-tama kamu akan melihat laut apakah kalian berpikir apa yang aku pikirkan kalimat pertama fire de symmetry simbol api air bulan angin ya oke kita bisa pakai itu tadi eh catat gak ya catat mati ya pak ya oh ini harus dicatat saudara wah ini oke apa fire sea moon yurigen kita kembali ke cemetery oh disini graveyard ya oh miller he miller aku apa it's from police station halo polisi lian dan lian dan ana hilang ada bukti bahwa seseorang menerobos rumah mereka wah kajah makan kawat ikigawat hah kayaknya itu adalah frederick saya harus mau yang hentikannya sejapas mungkin oke kita tahu beberapa hal ya ternyata nemuinya di mental hospital dong oke fire saudara air ayo dong cepet itu teman-teman sedang ada penculikan itu kita tidak bisa santui disini moon dan hurricane 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 ayo something please hurricane eh ayo kawan aku sudah melakukan ini dengan jangan lama loh sudah 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 fire si moon ini aku bingung hurricane itu ini apa satu neyo ha oh ano ano ke poli station i i i i i i nah ini kalau kalian pengen baca tentang artikel syamalu ya bisa bisa baca di sini ya bisa baca di sini baca di pausen ya saya lagi gobo ini klien saya mau diculik ini oke kita coba dengan berbeda ya itu tadi memang kata-katanya urut begitu tapi setelah saya telah urutannya bisa lebih urut lagi lewat bacaan lengkap pertama itu si si moon yuriken fire eh fire si kita coba iki moon yang aduh si tapi first you will see the sea in in there will be a fire but first you will see the sea on you huh on on but on 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 selamat menikmati 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 ini adalah simpati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati